Mas, Monten Oh Monten, lupa gue Oke, halo guys, balik lagi sama gue Lirais Di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi gue bukan di HSR Will Nah, kali ini gue lagi ada di Medan Kita ada di Katam Solen Kita mau review mobil customer dari HSR Will Yang ada di Medan nih Tanpa bawa waktu lama lagi Langsung aja kita lihat Let's go Halo Bang Siap Apa kabar Bang? Eh, gimana kita nih? Bang boleh kenalan dulu Bang? Boleh Halo teman-teman HSR Nama saya Jaki Saya dari Binjai Dari Binjai? Salam dari Binjai Salam dari Binjai Tapi jangan aku dipukul Bang ya Oh jangan, siap-siap Siap, banyak pohon di sini Bang Itu pohon pisang tuh Bang Mau coba Bang? Gak usahlah, udahlah Panas sih kan Bang Siap Masa Jaki doang? Gak ada belakangnya Nama saya Yasar Jaki Bang Enggak Marga-marganya Lubis Marga saya Lubis Kalau Lubis biasanya kalau di Jakarta tuh jadi pengacara semua Pengacara ya Bang ya? Banyak uluknya mungkin gak Bang? Tapi bener Gue punya sahabat namanya Lubis tiga orang Tiga-tiganya jadi pengacara semua Pengacara ya Bang ya? Oh siap Abang? Saya Bang Pengacara juga Enggak Kebetulan saya bener Bang Bang Bener Bang Bener Bang Bang Bener Bang Bang Bener Bang Bang Yes, betul itu Bang Biasa apa tau besok saya pulang sama Abang kayaknya? Enggak Enggak ya? Enggak Bang Saya udah vakum dari tahun 2017 Bang Wih, 2017 Lama banget Iya, lumayan lama-lama Kenapa Bang? Ya dengan situasi seperti ini Bang Pandemi? Pandemi Pandemi pastinya Oh, oke Ya kebetulan mas kapal saya kemarin collapse Gitu Oh, kolaborasi sama siapa mereka? Kemarin sama perusahaan tambang dia Bang Oh, bikin konten bareng mereka tuh Hahaha, bikin konten Collapse Bang hancur gitu Oh Dar gitu ya Collapse Dar Hancur pokoknya Oke lah Bang Siap Bang Zaki ya bener ya? Iya Bang Zaki Apa di belakang kita ini ada mobil apa nih Bang Zaki? Saya alhamdulillah punya Toyota Fortuner tahun VRZ tahun 2017 Bang 2017 VRZ? Iya VRZ Bang Oke Kenapa pilih mobil ini Bang? Kalau menurut saya sih gayanya cocok lah untuk bapak-bapak anak satu Bang Bapak-bapak anak satu Berarti itu menggambarkan bahwa Abang ini bapak-bapak anak satu Bapak-bapak starter pack gitu Bang Iya kan? Oke Kalau lu bapak-bapak punya anak satu kayaknya Fortuner mau bilang apaan Iya starter pack boleh lah Star pack boleh lah Apalagi kan jalan di Medan kan Medan Binja ya khususnya kan Masih terlampau dibilang belum terlalu bagus ya Bang Tapi kan udah ada tol sekarang kan? Udah ada tol Cuman kan tetap mau ke tol itu kan ada jalannya kan? Nah jalan menuju tolnya ini yang agak ekstrim gitu Oh Oke Kecuali ada tol dalam kota itu beda cerita mungkin ya Bang Mungkin realisasinya berapa puluh tahun lagi lah Entah jadi entah nggak Entah apa-apa pula lah Jadi apa alasan abang pilih? Fortuner ini Bang? Shutter pack bapak-bapak Terus apa lagi? Kedua powernya udah pasti ya Diesel? Diesel? Diesel power Diesel power Lagi rame sekarang Lagi rame walaupun udah nggak bisa lagi minum biosolar ya Iya Walaupun di beberapa daerah Buat teman-teman yang pake Fortuner Please pake DX Lite minimal ya Mobilnya mahal ya Malu ya Bang kalo pake biosolar kita ya? Gue kemarin Dari Jakarta Ke Bromo ceritanya Pake Ford Ranger Iya kan? Si si padahal cuma 2200 Masih kede ini lagi Gue colok DX Lite Nanti yang Ranger yang terakhir tuh ya Ya Kena berapa pensin? Dari Jakarta Bromo Berapa? 1 juta 1 juta? 800 ribu 1 juta 800 ribu Barang kalo biosolar mungkin paling 700 ribu ya 700 ribu Bener Biasanya lumayan jauh ya Bukan lumayan lagi Jauh kali Biasanya harganya udah hampir Udah lebih dari 100% Bener Cuman ya gapapa lah Itu kan juga upaya kita Untuk membantu pemerintah Supaya ya memang Kalo kalian punya Apa ya Kemampuan lebih Ya udahlah Ajan pake yang subsidi gitu loh Ya betul Kok jadi Jadi ceramah aku Bang Salah konsep nih Salah curi Salah rekaman Oke Terus abang Apalagi yang abang suka dari mobil ini Yang pertama jelas modelnya tuh Endless lah ya Endless time ya Timeless Timeless Kenapa? Karena dia di tahun Dia kan mulainya tahun 2016 2016 betul Jadi Saya rasa kalo di tahun 2022 ini Punya Fortuner tahun 2017 Masih worth it lah Kenapa? Karena kan dia modelnya udah Up to date? Ah iya bener Udah kayak Iya Yang sekarang Yang mobil udah Elektrik kan Kelihatan tuh runcingan-runcingannya gitu kan Garis-garis bodinya gitu kan Nat-natnya tuh masih ketemu semua Iya Terus kan dia agak Gede kan Semok Lebih semok kan Untuk saya kan agak semok Berarti saya juga cocok kali ya Berapa anak Bang? Yang diakui apa yang enggak Bang? Yang sah Yang sahnya udah ada? Oh ada satu 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 Terus Apa aja nih modif dari mobil ini? Kalo tadi aku dengernya kayaknya cuma fail aja nih yang diganti Kalo saya bener Kalo saya kan kebetulan Apa ya Lebih ke family ya Maksudnya lebih enak riding bareng-bareng keluarga Apalagi kan kalo di Binje kan Seringnya keluar ke Medan Jadi saya cukup romba Untuk saat ini Saya pengennya hanya velg sama remap Oh Remap power sama velg doang Udah itu doang Oke Karena kalo menurut saya Fortuner ini gak perlu dibanyak-banyakin untuk diromba Betul Ganti velg dia udah cakep Betul Bang Ganti velg Sebenernya ada satu lagi Bang Apa tuh? Saran saya ya Pasal shop breaker harus diganti Dipendekin? Enggak, enggak pasti pendek Shop breakernya diganti Diganti Kebetulan kita ada produk baru Namanya Raid Max Raid Max Boleh tanya Yang 4 titik Itu gue bisa ngomong gini Karena apa Karena sebelum gue berangkat ke Aceh Kemarin Kebetulan temen gue ada yang ganti Dia gue mau doang ganti Di Aceh ya Di Jakarta Eh di Jakarta Oke Terus kita jalan bareng ke Bromo Pulang dari Bromo Itu gue naik mobil dia Gue mau mobil dia Pajero Pajero Ya tahun-tahun segini juga lah 2017-2018 Itu kan pasti limbung banget Fortuner Pajero pasti limbung banget Kemarin enggak Satu sekali tidak ada limbung Karena dia ada settingan ada 4 ya Yes Ada 4 poin Itu pun kemarin cuma pakai settingan klik nomor 2 Klik nomor 2 berarti Masih empuk Masih empuk banget Soft medium Soft medium Masih empuk banget Dan ketika gue nyalip nih bang Apalagi kan gue lewat Cipali Cipali kan jalannya panjang Cipali Tau doang pasti Tau Pernah ke Jogja Tapi Apa ya? Gak ada main-main aja Walah enak kali itu deh ya Hahaha Tapi itu kan dulu belum ada tol yang Kayak sekarang kan Oh Masih lewat pantura Pantura Kalau Cipali itu jalannya lurus terus Ya Itu gue nggak buat di tebangnya itu 100 lah, 120 aneh Wah enak banget bantung nya Jauh ya? Jauh banget Serius? Ini bukan karna gue jualan tapi emang barangnya bagus Harganya juga? Minta diskon Siap itu Itu ada dibelakang orang ya kan? banyak minta diskon aja Bang, cuma yang Itu doang sih Selebihnya sama mungkin satu lagi Kalo saran gue, kalo emang lo suka speed lo suka power Tolong di pertimbangkan mengenai ram depan ya dia harus di-upgrade ya karena powernya gede ini aja standarnya 2500 ya 2400-2400 ditambah remap apalagi di sini dimana bang ada banyak Yongsin ada 607 garasi itu ada abang dimana nih saya kebetulan beli second saya juga enggak tahu ini udah remap jadi saya enggak pernah tahu ini remapnya dimana ketahuannya itu teman-teman yang udah pada remap nyobain ini kan saya bilang nah itu saya kan kebetulan untuk hunting ini mobil sampai 11 11 unit lah second VRZ yang saya cari kebetulan yang nomor 11 yang terakhir yang terakhir nomor 11 berarti udah bener-bener ketika lo lihat udah jatuh hati lah ya bener selain karena emang warna kan saya cari yang warna putih silver gitu itu dicoba loh ketaringan kok lebih ringan gitu kan apa karena saya tanya tuh sama yang jual ini pakai biosolar atau dexlar oh saya selalu biosolar dexlar kayak gila gitu kan ah maksudnya iya iya cuman dia enggak kan seller ya saya dia enggak tahu kalau ini udah remap ternyata baru abis itu dicolok saya tanya sama temen-temen yang pada udah remap dites loh tarikannya udah sama gitu sama yang udah remap gitu tapi ini enggak ngasep enggak ada cuman ya enggak cumi-cumi iya wah kalau kayak gitu udah main komputer itu main komputer ya ada yang canggih ada yang janggu stage 2 apa nggak paham saya ya pokoknya saya tahunya stage 2 nggak mungkin dibilang dua tuh harus ganti full system oh full system kenapa ya minimal full system nggak ngerti udah sama gua cuman asal nyebut aja kemarin gua ada Fortuner juga satu VRZ yang warna putih pakai velgnya yang mana ya bukan yang ini tapi adalah agak ganteng sikit agak ganteng udah naik stage 2 kemarin itu mesinnya intercooler udah diganti piping piping segala macam ya kalau biasanya remap itu biasanya masuk ke stage 1 ya cuman ya balik lagi sih kalau menurut gua ya Bang kalau emang menurut lu dengan tenaga segini udah cukup ya udah gitu mau kalau dibawanya balap-balap ya ke sirkuit lah ntar ada lagunya lagi baru-baru ini kan ada yang kebalik tuh GR GR Yaris nggak nggak GR Fortuner ya di mana ada di jalan Gato Subroto Medan Medan baru beberapa hari yang lalu beritanya tuh masih hot Oh iya Mak tinggal masukin ke Tik Tok itu ada lagunya abang aja lah yang balap-balap aku nih mobil cari duit Bang oke Bang pelayanan ganti velgnya dimana nih saya di Venice gimana pelayanan di Venice Venice pelayanannya bagus Alhamdulillah saya juga nggak apa-apa nggak usah bohong Bang biar saya langsung kirim ke ini saya udah ganti velg di Venice udah yang kedua kalinya soalnya jadi sebelum mobil ini saya ganti juga di Venice tuh sama film actsnya makanya Problemnya Cienta Toyota Cienta qi'mata 500 500 saya pakai velg apa ya ngomong tuh bun bunch Air bun bun pun Iya bener Pun salah satu sama ke 조�� mein mobil yo ya atau dia pohonp biggest pak atau artist500 kedu hitungan iya mobil kedua yang ganti di Venice matahari saya nggak tahu bilanci orang atau finnice chinang-finan ya atau finnice dia typo bukan harusnya be nice gitu kan soalnya tulisan V-E-N-I-C-E gitu kan jadi gini bang, secara historinya ya ah udahlah panjang lah, udahlah kita lanjut aja dulu bang gue pelanjut kenapa lu pilih Vailag ini? ini kebetulan emang salah satu Vailag design terbaru dari kita nih jadi kebetulan waktu saya ngecek untuk fitting lah ya fitting disana ngeliat tombol ini kan ada beberapa warna gitu kan ada silver, ada warna hitam, grey, coklat gitu kan terus saya ngeliat karena mobil silver ah coba fitting nah tadinya memang ada beberapa pilihan velg yang mau saya masukin disini cuman belum di fitting velg yang lain saya fitting ini langsung saya dealin bener gak bang? jadi ini velg pertama, lu udah milih beberapa udah banyak nih yang dipiliin nih ada merek ini, merek itu gitu kan terus fitting yang ini terus fitting yang ini langsung bungkus udah bang yang ini aja gitu masuk terus? iya masuk terus wah bungkus kebalik ya? kebalik ya? kebalik lu milih mobil lah mak pilihan ke sebelas baru dapet bener bener beli velg? enggak fitting pertama masuk oke berarti pelayanan di toko oke ya? pelayanannya bagus banget oke bang lu ada kritik atau saran gak untuk HSR wheels atau toko Venice? kalau untuk HSR wheels ya? saya rasa brandnya udah bagus thank you dengan harga yang terjangkau ya velg murah belum tentu murahan asik empat tuh kurang berapa bang? empat empat bang empat bang waduh abis lagi empat empat sisa empat puluh tadi bang anjir bang sorry bang emang udah teruji ya saya juga pakai velg HSR Boone yang dilalu di Toyota Sienta yang kita tahu velg lokal itu apalagi aftermarket gak selamanya itu kuat tapi saya udah coba ke Sabang udah saya coba ke luar kota juga dengan muatannya yang memang bener-bener 7 7 orang gak ada kendala paling ya normal lah untuk udah jalan jauh minta dibalancing karena banyak lubang mah wajar dan itu gratis kok di toko? nah bener nah itu paket dari Venice saya gak tahu nih toko yang lain tapi yang semua 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 ya? kalau dari Venice dapet tempel bang gratis ya? tempel bang gratis sama nitrogen nitrogen gratis betul itu seluruh di seluruh official star racer ya kalau udah ganti velg apalagi kayak gini itu udah pasti gratis nitrogen balancing dan tambal ban gitu gak banyak sih kalau dari saya itu aja paling dibanyakin lagi stoknya untuk HSR apalagi khususnya di outlet-outlet di kota Medan apalagi Binjai oke bang bang karena biar kalau bisa pilihannya kan banyak jadi orang gak perlu indent karena yang saya dengar di Venice banyak orang sampai indent itu dia bang saking banyaknya pilihan kita saking banyaknya dan saking banyak toko HSR bingung juga aku tapi mudah-mudahan saran dari teman-teman yang di Medan nanti insya Allah kita akan sampaikan manajemen mudah-mudahan nanti di Medan ini makin banyak lah stok amin amin oke bang Binjai tambah satu lagi lah bang baru satu toko nya di Binjai jadi tambah satu lagi tambah satu lagi bang tambah satu lagi ya tambah satu lagi Binjai request iya di video kita kali ini sangat skripsi sekali gua dirasudu diri jangan lupa ingat velg ingat HSR assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warasubah sub indo by broth3rmax